Bersolek atau berdandan dengan berbagai alat kecantikan seperti lipstick dan eyeshadow tentu sudah kewajiban bagi kaum perempuan. Jika perempuan tidak memoles wajah mereka dengan kosmetik, biasanya mereka kurang percaya diri. Namun menurut Kepala Kanwil Kemenak Tebo Jamrizal, selama menjalankan ibadah puasa Ramadan, perempuan dihimbau tidak terlalu ngotot untuk berdandan, meski juga tidak dilarang. Karena berdandan saat Ramadan, hukumnya makruk. Jamrizal mengatakan meninggalkan kebiasaan bersolek bagi perempuan saat menjalankan ibadah puasa akan mendapat ganjaran pahala. Namun jika dilakukan juga tidak mendapatkan dosa. Kan kita mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan pahala, dikerjakan ya kita tidak berdosa. Tapi alangkah baiknya kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala, jadi tidak ada keraguan bagi kita. Sama seperti makin lipstick itu Pak ya? Iya. Masa lipstik? Masa lipstik. Lipstik itu kan bermerah-merahan, berarti kan berpenampian yang berlebihan. Dikatakan Jamrizal, Rasulullah SAW melarang memakai sesuatu ataupun melakukan sesuatu secara berlebihan. Karena lebih banyak menimbulkan mudorat ketimbang manfaat, termasuk juga ketika perempuan bersolek ataupun berdandan. Selain itu menyikat gigi sehabis waktu imsak juga makruk. Untuk itu umat Islam dianjurkan sebaiknya menyikat gigi sebelum masuk waktu imsak. Jangan menunggu pagi atau siang hari. Arief Rizal, Jambi TV